Krok, swing, your team is lagging. Lagi loh, dikasih loh. Kita tahu Ararki berani banget untuk ngelepas beberapa hero yang sangat-sangat berbahaya. Tapi Aura pun melakukan hal yang sama. Betul, Faramis Pak Kito. A punch for a punch. Your team is pegged. To live is to trick the reaper. Berarti sampai dengan hari ini di hari yang kedua. Gak ada, gak keluar ya, dikandangin 1-1 ini. Betul. Oke, Fanny lawannya Faramis dengan Pak Kito. Sekarang, buat nangkep ke Fanny-nya, ini kita belum melihat jawabannya. Ada tiga hero memang yang masih belum terpilih untuk Aura Fire. Opsi kedua. Dengan adanya Fanny sebagai first pick, di band-nya Grok, Parsha masih bisa dipakai. Oh, Yif yang diambil tadi, diambil dua hero. Dari Aura Fire, oke gitu. Di game yang pertama, kita melihat adanya Grok. Tapi kali ini Grok-nya di band. Sekarang bisa aja, Atlas keluar loh. Yif Batrix jangan bisa nih. Ini, pick Atlas Bendigi. Atlas keluar, Bendigi. Iya, pick Atlas Bendigi. Sebelumnya kita udah melihat ada Atlas, ada Paramish. Iya. Sekarang ke Buka. Tahle Wakanda. Ternyata, nol. Nah. Duel Assassin yang terjadi sekarang. Iya. Tinggal siapa yang jauh lebih agresif. Entah itu bakal masuk dari Albert ke Jungle-nya, crossing Aura ke Jungle Aura. Atau memang dari Aura Senin, mereka bisa cepat. Karena Link sendiri, dua hero ini cukup dipendant dengan purple buff. Oke. Tidak ditemenin farming ya. Iya. Tidak diganggu. Ada kenangan buruk kayaknya ya. Emang sudah track recordnya seperti itu ya. Selalu. Ya ampun. Kenangan buruk sepertinya. Tapi sekarang, menuju ke arah Banding Space ada Yuzong. Sebagai satu secure ke arah High Ground-nya nanti. Untuk Black Dragon Form yang kita tahu dia bisa ke arah belakang ke backline dari Yuzong-nya sendiri. Oke. Bentar itu. Tapi dengan adanya hal kayak begini ya. Pak Gito udah diambil dan jarang banget loh. Jarang banget loh masalahnya. Lalu Yuzong. Yuzong ini kan tadi Pak Gito udah ada gitu. Kenapa harus di band juga. Apa karena ini memikirkan dari God Laner-nya untuk Kabuki juga bisa menggunakan itu. Yes itu dia. Iya ya. Karena dari Kabuki bisa main sebagai God Laner dan Yuzong kita tahu adalah salah satu kartu kunci untuk mengalahkan Matrix. Iya. Kemarin sudah ada contoh kasus. Dimana memang dikejar-kejar dari Kabuki-nya dengan naga. Iya. Oke. Dan Angela. Kemarin juga kita sempat lihat ya dari Viva pake Angela ya. Bener. Angela Ling dan dipatahin juga untuk kamu. Kemarin. Banyak nih kemarin kebuka ya. Angela Pak Gito. Iya Ling juga kan. Angela Ling kemarin. Iya bener. Walaupun sebenarnya lebih sering masuk ke Pak Gito ya. Game keempat. Iya lebih sering Pak Gito. Terus ada Faramis pula ya. Dan masuk ke Pak Gito kan tebel banget jadi. Iya. Udah Festival of Blood pakenya Angela. Terus kemarin sempat ada Faramis juga kan. Ada ya. Iya. Kalo masalah. Oh iya benar-benar. Eh. Lupa dah saya. Faramis Vestager iya bener. Game keempat juga. Iya iya iya. Sama yang jela. Sama yang jela. Sama yang jela oke. Waduh ini. Udah mulai inilah keunggulan ya. Udah bisa melihat di hari pertama kemarin. Dan sekarang. Eh tapi kalo kalo susah kenapa. Brody paling masuk akal. Iya kalonya juga udah di band. Brody. Brody paling masuk akal. Brody sih udah. Oh Ruby dulu. Ruby dulu boleh. Ruby juga powernya Godiva sih. Ya sangat power sekali dan kita tahu. Inisiasi dari Ruby ini yang selalu bisa mengejutkan. Yap. Di mid-camp punya council. Tabrak bareng-bareng. Kena I'm Offended. Mengganggu funny pula. Ya dan Yves kan diem. Balik lagi. Hero yang diem. Statis. Tidak bergerak kemana-mana. Bisa ditarik dengan I'm Offended. Oke. Dan sekarang dua hero terakhir. Yang akan diamankan oleh Raki Hoshi. Untuk R7 dan juga untuk Finn. Apa mereka mau pake Atlas lagi? Matilda. Mau pake Atlas lagi. Matilda Esmeralda. Matilda Esmeralda atau mungkin Atlas lagi juga. Tapi ternyata Esmeralda dan Matilda kah? Untuk seorang roamernya. Oke Esmeralda udah terlihat. Jawhead. Jawhead. Baru lagi nih. Roamer ya. Tapi ya tetap sakit lah. Untuk Finn dari dulu kita udah tahu lah dia sering menggunakan ini banget loh untuk Jawheadnya. Flicker. Ejector. Ya tapi Jawhead ini bukan tipe yang bisa nahan badan. Deinisiator. Ya dia bakal. Berarti nantinya garda terdepannya hanya ada Esmeralda. Eh sebenernya bener. Karena dari Jawhead ini dia bakal diem. Dalam rumput. Ngagetin kan? Ya. Dateng Ejector ke belakang. Dan itu poin plus untuk Jawhead. Oke lanjut ini dia hero terakhir. Akan seperti apa nantinya? Max main yang digunakan. Tapi tidak. Dua fighter lagi ditongolin. Hanya saja kalau game ini dibawa ke area led. Itu ada Beatrix udah siap. Modal nih birunya aja semua ini sakit banget. Gampang ada dari itu mungkin. Kalau untuk main early. Agresif nih harusnya. Ya main early agresif. Oke. Aura bisa jadi. Dari Aura mereka ngancang untuk main cepat ya. Seperti yang kemarin juga. Di game keempat mereka. Game yang kelima mereka. Dan sekarang dengan keadaan Daerod. Dan juga Pak Kito. Pak Kito dia. Entahlah ini. Pak Kito di gol. Berarti. Pak Kito nya untuk Kabuki. Daerod nya nanti mengalibatkan oleh Fluffy. Yap. Dan ini pastinya akan berencana untuk bisa memenangkan landing phase. Apalagi Daerod berhadapan dengan Esmeralda. Oke let's see. Akan seperti apa hasilnya nanti ya. Akan seperti apa hasilnya. Untuk dari masing-masing super fans pun. Sudah memasuki. MPL Arena lagi Jakarta. G-Expo Theater pula. Jadi sudah siapkah kali itu menyaksikan di game yang kedua. MPL Arena suaranya. Oke. Sudah terdengar semangatnya. Memang hadit terusan dari masing-masing super fans. Jadi langsung saja. Land of Town game yang kedua. Oke. Dan kita melihat sekarang ada dua cancellation nih untuk Fanny. Untuk Fanny. Ada Ruby ada Pak Kito. Yang bisa nahan lah seenggaknya. Pergerakan dari steel cable nya. Ya yang lebih pasti dari Ruby ya. Kalau dari Pak Kito memang harus bisa precisi juga. Ya. Tapi ini dia untuk top lane nya memang dari Fluffy nya. Yang harus bisa dijaga atau diredakan serangannya. Puset dua orang sekaligus saja-saja. Fluffy. Untuk di awal-awal. Dengan penggunaan diredik kayak begini. Dua-duanya bisa rontok lah. Apalagi yang barusan itu diambil ejector nya aja. Setelah ejector nya digunakan. Gak bakal bisa lagi dia mengeluarkan Fluffy sil. Karena masih level 1 pula. Tapi Fluffy kali ini langsung aja pergi ke area Amin. Mencoba untuk memberikan bantuan. Godiva. Memberikan pekapan terhadap rekan-rekannya. Yap. Dan sejauh ini masih bermain santai dulu. Ini belum terlalu agresifitas. Baru dibilangin. Dan ternyata Albert yang sekarang udah mulai merasak masuk ke arah sana. Oke. Ditarik dong tadi oleh Vashager. Ada lagi downrung Wolf King nya. Untung masih ada sedikit energi. Agar Steel Campbell yang remlikin masih bisa digunakan dan pergi dari area tersebut. Oke. Masih saling menahan terlebih dahulu. Tapi lihat terjadi ada persemuan nih Fabulum. Yap, yap, yap. Ini dia Tempest, 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 Tempest. Oblade nya. Hampir saja. Hampir saja bisa. Mendapatkan langsung ke arah play remlikin oleh Honor QOC. Tapi Godiva harus mengeluarkan lagi. Satu. Flickernya. Oh, oh, oh. Albert is coming. Godiva gak bisa lagi untuk selamat. Dan satu buah Steel Cable. Berhasil untuk menuntaskan Godiva menjadi First Blood untuk RR QOC. Oke, Kak Buki tetap ada di stay, tetap stay di area lane nya Skylar. Sama melakukan hal yang sama. Tapi tempat yang berbeda di atas. Coba lihat akan ada pertempuran yang mungkin akan ada korban nih kayak dikit lagi nih. Tapi sepertinya mundur terlebih dahulu. Dan sekarang Tartel yang pertama udah mulai muncul. Akan kami di satu buah kontes. Karena sekarang dari sisi Aura. Yang mencoba untuk melakukan adanya pressure demi pressure di tiap lane nya. Yap. Ini dua untuk dua lah sekarang. Fast Hager. Belum ketahuan. Fast Hager. Akankah pergi dari area tersebut kembali? Karena Tartel pun sudah mulai nongol. Satu poin kill berhasil diamangkan oleh Artyosi. Tapi Godiva harus mundur terlebih dahulu. Fast Hager mulai maju. Aku akan kemenarikan satu player tapi masih saja gagal. Oke udah mulai di set up. Udah kita ada total call nya. Tapi udah mulai bersiap-siap. Dari area rumputang. Eh bakas Niki-Niki di sini karena depan sana. Ada ejector yang akan dikeluarkan. Tapi Hai. Yang berhasil menetapun. Sekir ke arah Tartel tersebut. Dan begitu pun dengan ada sebuah road manipulation. Belum lagi dibuka. Lagi ada polling star moon juga ya Clay. Kali ini bakal mencoba untuk menjadi korban selanjutnya. Tapi ada satu boss yang menetapun. Dan last hit. Satu basic attack by Tartel. Berhasil untuk menumbangkan Clay. Dan ini dia Talents Prediction by Ark. Dimana dua suara untuk RRQ. Dan empat untuk Aura Fire. Yap. Ini sama seperti di awal tadi ya. Tadi dua suara untuk Aura di awal. Empatnya RRQ. Apakah akan terbalik lagi? Waduh. Ya tapi Aura Fire. Mereka memainkan support yang miripnya dengan dua fighter. Mereka bakal lebih sustain di kiri dan kanan mereka. Yap. Ini di tengah-tengah. Fast Hager, Fast Hager. Hampir saja lo itu udah banyak loh. Damagenya masuk karena gue. Hanya saja sekarang ada tiga player. Bahkan Skylar mencoba untuk mengamankan beberapa wave. Ataupun beberapa dari minion-nya. Guna untuk bisa menambahkan lagi nih. Menambahkan lagi. Karena pun diputu di gol yang dimiliki. Dan juga Fluffy. Mengejar habis-habisah. Tapi Fanny meradak hadir. Mencoba untuk bisa memberikan batuan sedikit lagi. Terusnya bisa kan Fluffy bertahan. Karena dua-duanya mendapatkan. Banyak sekali C match yang masuk karena tubuhnya hampir saja Fluffy. Bisa. Mendapatkan dua player tersebut. Hampir saja ya. Tapi almost never enough. Tapi ini juga emblem yang dibawakan. Ya. Dari Link-nya dengan Demon Slayer. Untuk Attack Speed dan juga Demon Summonster. Sedangkan ada satu buah battle spell cooldown yang dipakai oleh Albert. Jadi Retreat-nya sedikit lebih cepat dibandingkan dengan Link. Dan Festival of Blood masih. Untuk Daerah. Dan kita tahu bagaimana sustain-nya dia. Karena tadi yang di target fokuskan bukan untuk nyerang hero. Tapi dia nyerangnya karena minion. Jadi dia sustain dua lawan satu juga. Tadi masih kuat banget. Untuk Daerah. Di early game. Dari Ruby-nya. Dengan Code Castive Black. Yang terpakai juga. Ada tambahan HP. Jadi. Bakal tebal-tebal. Bagi tim dari Aura Fire. Dan tim fight besar yang bakal dicari oleh mereka sekarang. Ya. Dan UV ini pakai Mystery Shop. Diskoannya 10% doang. Betul. 90% cuma di GrabFood. Tuh ya. Memang penuh akan misteri teman-teman. Iya. 90% itu kurang nikmat apa lagi kalian. Mystery Shop 90% doang. 90% cuma ada di GrabFood. Langsung scan nih QR Code yang ada di layar kaca kalian. Dan sekarang. Kontes sudah mulai terlihat. Dimana Tartola yang kedua sekarang akan menjadi satu buah kontesnya. Dengan adanya sebuah orang yang di mana Skylar. Kali ini berhasil untuk mendapatkan start law tersebut. Tapi lihat. Dua orang dari Arkyoshi berhasil dihilangkan. Begitupun dengan ada sekarang Fluffy. Yang gak bisa lagi selamat sampai final pancapan kali ini. Satu player kembali harus dihilangkan. Wow Aura. Kali ini berhasil mendorong abis-abisan player dari Arkyoshi. Walaupun untuk kali ini Skylar nya masih coba untuk bisa mengamankan lagi kara orange buff nya. Sebuah efek pahal pantuan. Namun orange buff nya berhasil diambil oleh Hai. Oke. Waduh. Kelihatan. Gak liatan dong. Iya. Ya tapi itu adalah Kabuki ya. Dengan Pak Kito dia. Dan yang pasti sebelum mabar wipe out dulu. Ketome Basa dan Gatal kalian pakai hand and shoulders ya. Karena edisinya terbatas. Perintah dari Tagril. Karena dia gak pernah muncul sekarang. Gak pernah muncul ya. Dia jadi BA dia. Oh jadi BA. Pensi dia ya. Dia udah jadi talent ya gak petarung lagi ya. Heran gua. Jadi BA. Iya ini kalau kita ke sosmeda Tigreal udah ada CP nya tuh. Ada tuh. Udah ada CP nya itu. Oh bener. Ya kontak persennya. Item build kita Ruby. Dengan select play dan juga akan menuju ke Dominance Ice. Dari link nya tadi sudah ada Wintolcher. Bersendal Fury sebentar lagi. Dan Dairoth. Satu buah War X Ice Queen One. Senjata utama bagi Yves. Sudah disediakan oleh Clay. Dan ini berarti bawa team fight. Kedua tim ini sudah ready. Yap. Dengan deretan item yang memang sudah ada untuk kali ini. Di bawah juga Angie. Ya ampun. Kenapa Angie. Kaget ya. Kaget. Nah ini ya ampun. Ini super support team dari Algeo sini. Mantap. Ya. Fokus lagi kita menuju dari game nya. Albert level 9. High nya level 10. Albert pun harus pergi. Benda dikeluarkan. Ada girl Alta kali siapa. Kayak akan mulai maju ke bagian pantu. Bisa mendapatkan lagi ke Raphine ataupun Skylar. Tapi mereka semua lebih menutup mundur. High nya. Sudah hadir. Belum ada satu player pun yang berhasil ditumbangkan. Tapi untuk short skill nya udah banyak banget loh. Yang keluar. Ya. The manipulation udah gak ada juga. Dan sekarang bakal reset lagi. Menetralisir. Tapi udah ada gangguan dimana R7. Coba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya keberadaan dari Aura Fire. Mengingat. Tartal yang ketiga. Sekarang sudah nongol di line of down. Menjadi satu objektif selanjutnya kah. Karena udah mulai dipantau juga. Dan RRQ tidak akan kembali untuk merelakan Tartal tersebut. Dan Aura Fire. Mereset begitu saja. Ditukarkan dengan adanya satu tertarik dari top lane. Yang berhasil dihancurkan di tangan Flux. Yap itu si kakak. Mas stikernya emang dijidat. Mantap lah pokoknya. Pokoknya pikiranku RRQ. Ih sedap kali. Kalau dibedah isi palanya adalah RRQ. Ih sedap. Oke lanjut lagi nih. Ada Smeralde mencoba untuk mengganggu. Tapi MO Vendatnya udah dikeluarkan. Mereka mungkin jauh lebih pede lagi. Karena tau MO Vendatnya udah gak ada. Walaupun kita tau untuk MO Vendat itu sendiri. Cooldownnya gak bakal lama-lama banget pula. Tapi untuk Tartal. Dilempar begitu saja dengan dicek. Dan dimiliki oleh jawen. Hanya saja. Hai kali ini masih sempat tuh kabur. Kalau akan dikeluarkan pula. Pertampungan terjadi. Tapi dipakai belakang. Coba liat nih. Biru page yang begitu free. Untuk bisa memenahankan TPS. Karena beberapa player dari Aura Fire. Dan sekarang. Ditarik dengan MO Vendatnya. Walaupun. Masih belum ada yang berhasil ditumbangkan oleh Aura Fire. Oke. MO Vendat clicker kena dua orang. Ke arah Aura Tartaret ya. Tapi masih belum ada follow up yang cukup. Untuk bisa menumbangkan dua player tersebut. Dan sekarang. Membuat dari RRQ. Masih bisa bertahan dengan lima playernya. Mencoba untuk masuk ke arah Aura Tartaretnya. Tapi udah bersiap juga. Dan A1, A2, A2, A4. Langsung di cancel. Mau terbang kemana. Gak bisa lagi pulang. Dan hilang sudah. Itu tadi tuh Johead. Oke. Johead. Johead ready to take off. Langsung kemana itu di pergi langsung. Auto tadi tuh ya. Diikutin banget kemana dia pergi. Ya itu udah bakal berhenti ya. Sesuai dengan namanya pasti. Unstable force. Unstable force nya boleh boleh. Udah unstoppable di force lagi. Iya. Dipaksakan ya. Iya. Iya tapi kemenangan. Untuk RRQ Hostie tadi. Skylar Goose menyeimbangkan. Ini dari sisi gold mereka juga. Cuman mereka harus berhati-hati ya. Karena posisi dari Clay dan Skylar. Ini yang bakal diincar setelahnya. Karena Aura Fire. Mereka Fluffy nya juga selalu menunggu. Dalam rumput. Dia menunggu momen yang pas banget. Untuk bisa ngincar. Karena dari Yves. Karena dari Clay. Karena Clay adalah hero match yang selalu diem. Dan posisi dia kalau lagi diem itu enak banget. Buset. Buset. Fluffy. Fluffy bisa bertahan gak ya Fluffy. Tapi udah ada bala batuan. Tepe Sobenga kena karena siapapun. R7 bersembunyi dalam rumputan sedikit lagi. Kepitri Satemi masih ada satu. Frosmon Silin ditampak lagi. Haida. Malahan. Haida yang berhasil dihacurkan. R7 berhasil untuk memainkan. Dari Frosmon Silin dia punya. Stardust dance yang dia punya. Dan selamatlah dia disitu. Iya itu dia si gesit ya. Dengan adanya sebuah rotasi. Dan juga follow up yang begitu cepatnya. Tidak bisa untuk bertahan lagi. Tadi Hai. Astaga Force lagi-lagi ya. Berhasil untuk menciptakan momen. Dan menghentikan pergerakan dari Hai nya sendiri. Dan sekarang. Lord yang pertama. Akan menjadi sebuah konteska. Mengingat kanan dari Godiva nya. Udah mulai masuk. Menzoning out pergerakan dari Arar Kihoshi. Tapi dengan adanya Fluffy. Wow. Tidak bisa untuk mensekir ke Arar Lord. Yang pertama dengan adanya Subacode Atta. Diciptakan dimana dua player. Tiga player bakal dari Arar Kihoshi kali diperhilang. Tersisa R7 sendirian. Akankah ini menjadi monster yang menjadi bencana. Untuk Arar Kihoshi. R7 sendirian. Akankah dia bisa bertahan Lord nya. Berhasil untuk disekir Fluffy. Dia mau perlangan yang begitu sengit. Apa itu barusan Om? Wow oke. Fluffy langsung dive in ke bagian dari Lord nya. Dan tiba-tiba saja mereka langsung nabrak. Karena memang untuk position yang tadi. Yif dari Klee. Ini udah very low SP. Langsung di side by side bersama dengan Dairod juga. Jadi Fluffy nya bener-bener memainkan. Peran yang super penting. Plus dengan Kabuki. Dua fighter. Yang menjadi nyawa terban bagi Arar Fire. Oke. Dan pada akhirnya kali ini Skylar masih ditumbangkan. Harusnya ini akan menjadi fokus utama mereka dari awal ya. Karena Skylar dari tadi sempat untuk bisa mengumpulkan dari putih-putih golnya. Mengumpulkan itemnya. Tapi serangan barusan. Efek kejocok terapi. Semuanya dikumpulkan disitu. Enggak dalam beberapa saat itu. Enggak lama. Bener-bener gak lama fight barusan. Empat hilang loh. Ya itu cepat banget ya. Karena burst dari Dairod ditambahkan juga dengan jab dari Pak Kito. Karena tadi masuknya itu pakai Cloud Altar. Bukan perang dulu baru Cloud Altar kan. Tadi udah masuk ke Cloud Altar sih. Langsung dipasahin. Weh weh. Nah ini Paniya. Paniya. Still kabel ke depan. Mencoba ke kantor. Tapi ditarik. Dilanjutnya kali ini Pak Kito. Walaupun Kabukiya di tempat berbeda juga. Langsung dihasilkan kebukuran Pak Kito. Dan ke Altar dikeluarkan pula. Mereka siap untuk masuk ke bagian dalam. Hanya saja mulai terkuru kali ini. Dengan adanya Rilwan Marguan di bagian belakang. Satu persatu dari mereka seperti yang akan tumbang. Hanya saja Haikal ini masih bisa bertahan. Tapi R7 menjadi sosok pelindung. Untuk bisa mengucir mundur siapapun. Triple kill. Double kill. Dan sebuah aja. Terwipe out. Lewat. Dua player tersisa dari arah QOC. Ya. Hanya menyesalkan face target sendirian. Karena dia adalah Faramis. Yang kita tahu dia dari cooldown respawnnya gak terlalu lama. Buat dia sekarang udah hadir kembali. Dan satu base turret di arah Toflame. Berhasil untuk dihancurkan. Tapi. Sebuah defensif yang luar biasa. Dan ini instant replay nyomawa. Yes instant replay presented by satu Galaxy A series. Karena terlalu memaksakan untuk bisa masuk ke dalam play. Dengan reload on inflation. Tadi kita tahu dia punya S-Queen 1. Tanggup untuk menghentikan laju tiga hero sekaligus. Dan R7. Menutup pemain-pemain dari Aura Fire. Untuk bisa kembali ke base. Bu set ini. Apa sih dua tim ini sekalinya maju. Sekalinya melakukan set up. Tidak dalam hitungan puluhan detik ya. Langsung ya. Sebelasan detik aja hilang semua. Dan ntar wipe out pula barusan. Ini bagus banget loh. Dengan adanya satu cicilan dulu dari ini birunya tadi ya. Karena emang free juga di belakang. Lalu gianjurkan lagi dengan reload on inflation. Efek-efek dari magical dan juga. Area yang memiliki nilai semeralda. Tadipun ya udah connect semua. Connect semua. Dan ini juga damage yang connect ya. Dari Skylar yang kita tahu. 71% win rate. Dengan tujuh kali pick. Menjadi satu hero andalannya. Wah, wah, wah. Ini mau pergi ke mana nih. Ini birunya lagi dan lagi free nih. Kalau sampai Skylar mendapatkan gangguan. Dia akan sangat-sangat bebas sekali. Skylar enak, enak, enak. Sampai Skylar dikejar abis-abisan. Skylar masih free. Skylar mendapatkan lagi. Ke arah life-sailant yang milik kita sekarang. Waktunya mereka untuk membalikan keadaan di mana. Mereka berhasil kabur karena yang berbeda. Fluffy nya terlihat sedikit banget. Darahnya Fluffy mencoba untuk kabur. Walaupun ada efek bakaran di dalam tubuhnya. Itu yang mereka harus lakukan apabila ingin memenangkan pertarungan. Harus menghilangkan dulu Skylar nya. Iya benar. Tapi emang cukup sulit ya untuk menembakkan Skylar. Dia punya juga skill dodge ke arah belakang. Ada tactical reposition. Tadi itu Fluffy juga mau ditumbangkan tapi kakinya udah panas. Dia lari-lari sambil kakinya ke panas. Kena buffer. Kena glowing one ya. Efek dari glowing one. Masih tidak selama tapi. Ya dan T-Pet bakal terjadi Pak Polong. Yap. Ini mereka sekarang hanya berempat loh. Hai nya tertinggal. Hai nya berhasil dilakukan. Mereka walaupun tanpa retribusi. Berhasil lagi untuk mendapatkan lagi ke arah satu law tersebut. Benar-benar. Fluffy nya menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Dan Clay berusaha untuk kamu dan yang tersebut. Walpukal Lina. Ada semua PKP yang dilakukan oleh Arzai. Masih malah dan Saddam. Dampil kiprasi dihancurkan. Arzai bensendirian dikepukin dari ujung kaki sampai ujung kepala. Esmeral saja down. Mereka siap masuk ke dalam area pertahanan. Dari kewasi lengkap. Dengan satu Lord. Fluffy kembali save the day. Dengan dua security ke arah Lord nya. Dan sekarang Albert bakal coba untuk bertahan. Dan bisa lagi untuk mendapatkan beberapa freestyle nya. Karena ditahan dengan Alpha Vendor. Ada Dawn of Wolf King juga. Dan sekarang Wipe Up diciptakan. Anarki Hoshi masih mencoba untuk menahan base nya. Difference Base nya sudah mudah dihempaskan juga. Tapi di dana belakang. FF of Play tapi base nya tidak kembali bisa diselamatkan. Dan Aura Fire. Mesecure game yang kedua. Terima kasih.